assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Angga XYZ disini admin akan memberitahu cara untuk memunculkan sinkron di tahun 2026 ini khususnya untuk pertimbulan ya disini kalian langsung saja login menggunakan akun Facebook bawaan apkc-sellernya itu Facebook biru untuk masuk akun Facebooknya berhubung disini admin menggunakan akun Facebook baru ya yang baru dibuat dan seperti ini untuk penampakan di akun Facebook barunya kemudian pergi ke garis tiga pojok kanan atas lalu disini kalian klik pusat akun maka otomatis akan muncul seperti ini kemudian klik lanjutkan disini kalian klik bukan Anda dan kemudian disini kalian gunakan akun lainnya karena kalian harus login menggunakan akun Instagram yang harus kalian buat terlebih dahulu nah disini admin akan mencoba login di akun Instagramnya berhubung ada informasi keterangannya seperti ini bahwa akun Instagram admin ini ditanggulkan ya jadi disini admin akan keluar dari akun Instagramnya setelah keluar nah maka akan muncul informasinya seperti ini kalian klik daftar saja lalu gunakan Gmail ya Gmail bawaan aplikasi seluarnya disini admin akan mendaftar dan disini jangan menggunakan email yang sudah digunakan lalu admin akan menggunakan Gmail yang lain setelah itu kalian klik selanjutnya untuk menyelesaikan pendaftaran Oke seperti biasa disini kalian harus mengkonfirmasi ya kode yang telah dikirim ke Instagramnya kalian salin untuk kode konfirmasinya selanjutnya kalian tampilkan di kode konfirmasi Instagramnya lalu klik selanjutnya nah disini kalian isikan untuk nama pada Instagramnya ya bebas untuk nama kemudian klik selanjutnya lalu disini kalian masukkan untuk tanggal lahirnya kemudian klik selanjutnya lalu klik selanjutnya nah disini kalian simpan untuk info pada Instagramnya lalu kalian bisa lewatin saja ya disini kalian lewati nah disini sudah jadi ya untuk akun Instagram barunya selanjutnya kalian pergi di bagian bawah pojok profilnya kalian masuk ke bagian pengaturan lalu pergi ke pusat akun di pusat akun Instagram ini kalian harus saling terhubung ya di akun Facebooknya klik di bagian login beberapa akun lalu klik mulai lalu disini login beberapa akun kalian tambahkan untuk akun Facebooknya Oke disini kalian masukkan untuk Gmail dan keterangan Facebooknya kemudian disini kalian klik untuk melanjutkan sebagai akun Facebooknya selanjutnya disini kalian klik untuk melanjutkan dan pilih yang bagian paling bawah sini untuk mengklik akun Instagramnya lalu klik izinkan dan selesai kalian menambahkan nah disini kalian pergi ya menggunakan browser yaitu aplikasi via browsernya kalian login saja ke akun Facebooknya lalu disini kalian klik di tab pencarian ketikan untuk Instagram kemudian klik di via browser ini masuk ke Instagramnya nah berhubung sini akun admin ditangguhkan ya untuk Instagramnya admin akan keluar terlebih dahulu dan login menggunakan akun Instagram lainnya Oke lanjut kalian login menggunakan akun Instagramnya dan disini admin sudah login ya ke akun Instagramnya kemudian kalian pergi ke bagian paling bawah gunakan versi desktop ya klik di bagian pengaturan paling bawah ini kemudian pergi ke pusat akun Instagramnya kalian klik saja maka akan diarahkan di pusat akun Instagramnya nah disini berhubung ada beberapa akun Instagram admin yang sudah login ya maka disini admin akan menghapus beberapa akun Instagramnya salah satunya ini kemudian admin pun akan menghapus di pusat akun Instagramnya yaitu untuk sikron ke Facebooknya jadi setelah kalian menghapus semua yang ada di pusat akun Instagram ini kemudian kalian tambahkan akun untuk akun Instagramnya login menggunakan akun Instagram yang sudah kalian buat tadi ke disini kalian login saja setelah login maka otomatis akan muncul untuk mengaktifkan pengalaman terhubung kemudian klik lanjutkan izinkan dan selesai menambahkan oke lanjut ya setelah kalian menambahkan untuk di pusat akun Instagramnya yaitu menambahkan akun Instagramnya lagi jadi disini harus ada dua akun Instagramnya nah setelah kalian menambahkan pada akun Instagramnya klik di bagian akun Facebooknya maka disini muncul untuk sinkron info profilnya kalian klik saja kemudian kalian klik link bawah yaitu akun Instagram yang sudah dibuat tadi lalu klik lanjutkan dan sinkronkan info profil nah berhasil ya untuk sinkron info profil pada akun Instagramnya oke disini kalian tinggal klik di bagian tab paling atas untuk masuk ke script 2 yang masih valid berhubung disini kalian harus mengkaitkan lagi di pusat akun Facebooknya yaitu saling mensinkronkan ya antara akun Facebook juga akun Instagramnya kalian tinggal pergi ke pengaturan lalu pergi ke pusat akun nah disini kalian klik di bagian profilnya kemudian kalian klik di bagian profil pada Facebooknya lalu klik di bagian akun Facebooknya nah disini untuk sinkron info profilnya sudah saling sinkron ya kalian disini bisa untuk menghentikan sinkronnya klik di bagian pada tombolnya kemudian kalian klik lagi untuk sinkron info profilnya kemudian pilih profil untuk disinkronkan yaitu pada Instagram baru yang kalian tadi buat lalu klik lanjutkan nah disini barulah kalian bisa saling sinkron info profil baik itu Instagram ataupun Facebooknya oke lanjut kalian pergi lagi ke pihak browsernya di pusat akun pada pusat Instagramnya kemudian kalian klik di bagian tag pencarian atas ini ketikan untuk Facebook untuk pergi ke Facebook melalui browser ini gunakan versi desktop dan kalian masuk ya login jika muncul info keterangan seperti ini kalian tinggal tolak coki setelah itu teman-teman akan diarahkan ke bagian halaman depan pada Facebooknya lalu kalian pergi ke pengaturan disini kalian klik saja pengaturan maka akan diarahkan langsung ke bagian pusat akun Facebooknya kalian klik saja lalu pilih di pengaturan privasi umum ya kalian scroll ke bawah klik saja nah disini kalian klik kelola di pusat akun lalu klik di kelola profil anda nah disini akan diarahkan langsung ke pusat akun untuk mengeditkan di bagian profil pada pusat akun Facebooknya kalian klik saja dan lihat untuk di bagian akun Instagramnya maka sinkron info profilnya sudah muncul sudah ada ya jadi kalian tinggal tempelkan untuk fontnya berupa font palit nah disini tidak bisa karena URL salah maka otomatis akan diarahkan ke bagian pusat akun Instagramnya karena kalian harus menggunakan script 2 Facebook name change yang masih palit lalu setelah kalian pasang dan simpan di boxmark ya untuk caranya kalian lihat di video admin sebelumnya disitu kalian tinggal tempelkan untuk font palitnya oke disini admin akan mencoba untuk menyalinkan fontnya terlebih dahulu lalu admin kreaksikan jika kalian mempunyai font sendiri kalian tinggal edit dan kreaksikan terlebih dahulu setelah rasa sudah rapi ya untuk fontnya kalian juga bisa untuk mengeditkannya terlebih dahulu untuk melihat jumlah fontnya di kalkulator karakter ini oke setelah itu kalian salin dan tempelkan di script 2 Facebook name change oh ya disini untuk fontnya bisa menggunakan VPN juga tidak menggunakan VPN berhubung admin fontnya ada font jepangnya jadi admin menggunakan VPN ya konekan ke server jepang setelah VPN aktif maka klik ok dan akhirnya untuk perubahan nama di akun Facebooknya berhasil ya subscribe ini untuk tutorial kali ini semoga membantu semoga bermanfaat jika ada yang ingin kalian tanyakan silahkan tanyakan di komentar video ini jangan lupa subscribe like komen juga share sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax